Halo, ini Quiliden, dan dalam video ini saya akan membuat menunjukkan cara menambahkan Dynamic Bone dan Dynamic Bone Colliders melalui Unity 2018.4.20f1 Untuk SDK 3, well, untuk SDK 2 juga bisa sih, harusnya, karena Dynamic Bone ini udah ada cukup lama Mari kita mulai Jadi kita klik bagian paling atasnya, paling besarnya dari, ya paling tingginya dari modelnya Kita tambahkan yang namanya Dynamic Bone Dan di Dynamic Bone ini kita akan masukkan yang namanya, masukkan rootnya Dan rootnya itu apa yang, ya bisa dibilang, ya itu akarnya Jadi, yang mengontrol, misalnya ini headnya, bonenya itu disitu Yang mengontrol semua yang, apa, bone yang lain yang sudah ditempelkan ke dalam, ke headnya Dan, kan di headnya ini kan nggak cuma ada bone rambut lah, ya Ada telinga, ada mata Kalau misalnya kita nggak mau, kalau untuk mata pasti nggak mau dong Tapi misalnya telinganya nggak mau dimasukin ke dalam Dynamic Bone-nya, oh bisa banget Ada yang namanya Exclusions di sini Exclusions, kita tinggal klik Left eye ditarik ke Exclusions, yaitu right eye ditarik ke Exclusions Dan itu tidak akan bergerak Lalu kita ke Nah ini, kita coba di Play Kita coba Dynamic Bone-nya Hmm, lama juga Oke Nah, di sini kita bisa tarik salah satu dari panah-panahnya Dan itu akan terlihat sangat, ya, kenyal Karena kita belum atur Cara aturnya melalui di sini Ada Damping, Elasticity, dan Inert Itu tiga hal yang Seharusnya hanya tiga hal itu yang Anda, ya Ganti Untuk di Misha ini Saya sendiri pakai 0,85 0,85 Dan Elasticity-nya 0,4 Oke Dan bisa langsung dilihat di sini Kalau digerakin Nggak terlalu lebay Sebentar, harusnya 0,5 Ya Nggak terlalu lebay Jadi kayak kalau misalnya Saya kan pakai desktop Untuk VRChat ini Jadi Ya Apalagi kalau lagi crouch kan Tiba-tiba dia turun pelan-pelan Ya cepat sih Ya udah nggak terlalu Tiba-tiba ya Karena udah factor 3.0 kan Tapi Ya Beginilah Ini kelihatan udah oke menurut saya Nah Ini kan kita masih di dalam Play Mode Ini kan Jangan di klik dulu Kita harus copy Kenapa? Karena kalau di klik play ini Dia bakal reset semua Balik Kita tinggal klik kanan Paste Component Values Dan sudah Saya save Dan Itu Adalah dynamic bone Gampang kan? Nah Gue lupa kasih tau Dynamic bone itu Lo bisa didapetin Di Antara di Asset Store Unity Seharga 20 dolar Atau Cara lain Di tempat yang Ya Saya nggak bisa kasih tau Tapi Saya bisa bilang Kalau Ada Tempat di mana Kita bisa cari Dynamic bone Dan menampakkan Ada tempat lain Selain Unity Asset Store Atau Bisa Ya Dikasih dari teman Juga bisa Oke Sekarang Dynamic bone sudah selesai Kita akan menambahkan Colliders Colliders buat apa? Buat Kalau misalnya Di VR Atau Misalnya Ada Topi Topi yang bisa digerakin Untuk SDG 3 Ya Pakai VR juga sih Tapi ya Pokoknya Itulah Tujuannya Jadi kayak Kalau misalnya lagi pakai VR Tangannya itu kan Mungkin Kalau lo mau Digerakin Ke rambutnya itu Bisa rambutnya gerak juga Gitu kan Nah Seperti itu Kita akan tambahkan Collider pertama Di Sini Tangan Di tengah Jadi tengahnya Kenapa? Karena Ya itu Secara general Itu tengahnya Dari tangannya Jadi kita langsung Tambahkan komponen Dynamic bone collider Dan ini bakal gede banget Gak apa-apa Kita Kecilin jadi 0,05 Itu yang pas Untuk misalnya Dan kita tinggal Copy Karena kita akan Taruh di sisi Kirinya kita Dan kanannya Avatarnya Sebuah Dynamic bone collider lagi Kita tinggal klik kanan Paste component Wow Salah pencet Paste component values Dan sudah selesai Kan ada dua Collider itu Nah Mungkin kalian bisa Bakal Nanya Gimana caranya bang Kalau Di desktop Gimana caranya ngetes Kan gak tau tuh Kalau VR kan bisa ngetes Nah Kita Buat Box baru Disini Ya Bisa apapun sih Tapi Gue enaknya Nambahin box Kita bikin Lebih kecil dulu Dan Habis itu Disini Kita Ya Gue sih Biasanya delete Collider nya Dan Masukin Dynamic bone collider nya Yang baru Dynamic bone collider Dan Digedein Karena itu Lebih kecil Dari Box nya Nah Udah ada tiga collider nih Dua Ini Sama cube Nah ini kita baru Tambahkan Kita sekarang Akan Menempelkan Ya Menunjukkan bahwa Menunjukkan ke dynamic bone Bahwa Itu adalah collider Yang kita buat Untuk avatar ini Jadi Itu caranya gimana Disini Colliders Kita akan Ketik tiga Karena memang ada tiga collider Yang kita mau tambahkan Tinggal di double click Bulatan kecil disini Dan masukkan Satu persatu Kayaknya gak harus double click deh Coba Diklik doang Bisa juga Dan Di double click Object yang Object collider yang Ingin ditambahkan Dan Habis itu Kita tinggal klik play disini Untuk mencoba Dan ini seharusnya bekerja Semoga Oke Oke Kita ke scene Kita gerakkan ini Dan Lihat Itu Bekerja Mungkin akan terlihat aneh ya Karena Ya Ini Cube Tapi Pokoknya Itu kita bisa lihat bahwa Ini bekerja dengan Bike Karena Ya Rambutnya juga bisa kok Oke Tutorial ini Sudah Selesai Oke Terima kasih Sudah menonton Jika Anda Menginginkan Lebih banyak tutorial Tentang Untuk VRChat Silahkan Subscribe Dan beri like Jika Anda Menyukai tutorial ini Saya akan Membuat Setidaknya Satu video Per bulan Terima kasih Sudah menonton Ini Quildent Logging out Oke Ini Benar-benar Tidak nyambung Sama tutorialnya Tapi Gue lagi Nonton Oculus Connect 7 Live Lewat Channelnya Si Thrill Tidak nyambung Ini gila Ini gila Oculus Quest 2 300 Dollar Itu 4,5 juta Ini gila Ini gila Ini gila Terus Tadi Dikasih tahu Di Oculus Connect ini Ubisoft Kerjasama Jadinya Mereka Mungkin Bakal bikin Game Assassin's Creed VR What Ini gila Terus Ini population 1 Bisa dilihat Battle Royale Tapi VR Gila Dan ini Beat Saber Multiplayer Oh ya Ini kalian Benar-benar Nonton Maksudnya Gue Ablennya Ntar Tapi Gila Loh Akhirnya WOOOOO Hi I'm Yan Head of the devil And I beat game Congratulations Oculus Congratulations We could not have announced This incredible news Without itos To be continued samar Babo Extirma Tk Tk Tk